Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel youtube 78pam Yogyakarta Teman-teman, pada hari ini saya mau berbagi mengenai hal teknis ya teman-teman Mengenai hal teknis yaitu berbagai perlengkapan yang idealnya mendukung sebuah peternakan kambing domba Tapi seringnya peternaknya kelupaan ya tanda kutip kelupaan atau malah tanda kutip lebih besar Itu enggan untuk mengupayakannya gitu Nah ini ada beberapa hal teman-teman, coba saya bantu kupas pelan-pelan ya Jadi maksud dan tujuan video ini supaya bagi teman-teman calon peternak kambing domba Atau peternak pemulam, nanti bisa pelan-pelan mengupayakan aneka jenis perlengkapan ini Perlengkapan ini supaya selalu ready di kandang Saya berangkatnya dari lahan dulu ya Kenapa kok lahan? Karena dari lahan itulah nanti teman-teman mampu suasembada pakan hijauan Nah dari lahan ini ada nanti yang namanya Lahan tanamannya berikut manusianya yang ngurusi lahannya Nah beberapa perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya adalah Perlengkapan untuk buka lahan Itu ada cangkul dan sabit Cangkul, sabit dan biasanya perlu dibantu juga oleh alat semprot Jadi alat semprot ini fungsinya untuk nanti Misalnya mau membasmi rumput liar gitu Atau mau memupuk cair tanaman pakan yang ditanam gitu Nah kalau untuk sabit itu nanti bisa dua tipe Satu adalah sabit yang khusus untuk jenis rumputan Dan satu adalah sabit yang atau golok yang untuk batang-batang keras Jadi memang dibutuhkan dua macam sabit dengan dua fungsi yang berbeda Nah cangkul ini cangkul standar Sama kalau bisa cangkul garpu teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti nanam rumput Mulai ada gulma berupa rumput liar Ini bisa pakai cangkul garpu Nah kalau teman-teman areanya di atas satu hektare Di bawah lima hektare Itu teman-teman harus mengupayakan hadirnya Mesin traktor kecil atau kultivar Kalau merknya bisa pakai yang Maaf ya ini nyebut merk ya teman-teman Bisa kultivar quick atau firman gitu teman-teman Kurang lebih harganya 13 juta berapa sampai 17an juta lah Tapi ini untuk mengerjakan lahan satu sampai lima hektare Ini sangat-sangat efektif dibandingkan tenaga manusia Dengan aktivitas macul gitu Nah ngomongin lahan lagi Yang perlu dipersiapkan adalah Kondisi nanti kalau menghadapi kemarau Jadi teman-teman harus siap yang namanya mesin pompa air Entah itu fungsinya untuk nyedot air dari kolam Dari gelokan, dari sungai Atau fungsinya untuk nanti Mendistribusikan buk cair dalam jumlah banyak Jadi tinggal nanti disedot pakai mesin pompa Nah biasanya pakai yang merk-merk Cina itu Kalau yang 2 APK ya Kisaran harga 2 jutaan lah gitu Nah terus di lahan itu Dan kemudian berangkat ke Oh di lahan tadi butuh ini juga teman-teman Butuh motor pengaritan Motor pengaritan adalah biasanya Yang sering dilakukan oleh teman-teman peternak Itu adalah motor botong Atau motor second Yang mati pajaknya bertahun-tahun Yang kurang lebih harga belinya itu Antara 1 sampai 100 juta Terus kemudian disetting Supaya bisa Mengangkut beban 100-200 kilo Misalnya ramban dan sebagainya Jadi teman-teman kan pasti Bentuk kontur tanahnya kan berbeda-beda Ada yang teras sering Ada yang berbukitan Ada yang dataran rendah Ada yang dekat sungai segala macam Nah diperlukan alat Moda transportasi efektif Berupa motor Motor kebon Kalau di dunia perkayuan Sebenarnya motor berandong teman-teman Jadi motor berandong gitu Itu yang sering dibuat Untuk mengangkut kayu-kayu Bulat-bulat seperti itu Nah Tidak lupa juga Di lahan perlu sepatu boot ya teman-teman Sepatu boot sangat penting Untuk menjaga Keamanan kaki teman-teman semua Ketika di lahan Karena di lahan ini Pasti di lahan mana saja Ada aja peluang Untuk terjadinya eksiden ya Misalnya Kakinya ngijak Atau enggak kayu Atau ada kalah jenggeng Atau ada kelabang Atau ada juga ular gitu Nah Atau misalnya malah ketemu Nginjak Apa menginjak ini loh teman-teman Perungsungan ular Jadi kulit ari Kulit luarnya ular yang berganti kulit itu teman-teman Jadi kadang-kadang Kalau yang sensitif sekali Menginjak Seperti itu Bisa gatal-gatal Nah Ini juga untuk menghindari nyamuk Di bagian kaki Oke Lanjut ke kandang ya teman-teman Jadi kalau nanti misalnya ada yang kurang Mohon ditambahkan teman-teman Ini cuma sepintas Saya ingat aja ya Di kandang Di kandang itu hubungannya dengan kandangnya dulu ya Di kandangnya dulu Tentu saja teman-teman butuh Perlengkapan-perlengkapan Yang hubungannya dengan pakan hijauan itu adalah Alat cacah Alat cacah ramban Baik itu manual Ataupun yang sudah bermesin Atau biasanya disebut mesin chopper Kalau yang manual Artinya teman-teman harus nyacah secara manual Pelan-pelan Kalau yang pakai mesin itu bisa pakai Tinggal di chopper saja Nanti beres Nah Kemudian ketika sudah punya alat cacah Mesin cacah Teman-teman harus punya wadah penyimpanan Hasil cacahan tadi Misalnya tong biru Atau bentuk kolam silase Atau plastik yang mikronnya tebal Fungsinya untuk pembuatan pakan simpan Fungsinya bisa fermentasi Ataupun silase Nah Kemudian di kandang juga butuh timbangan teman-teman Timbangan Timbangan ini memang dibutuhkan Fungsinya untuk menimbang Bobot cempe lahir Untuk menimbang Progres pertumbuhan badan Kalau teman-teman mau main penggemuan Jadi atau juga untuk menimbang Pupuk Pupuk komposnya teman-teman Jadi kalau pupuk kompos ditimbang Standar Bobot 25 kilo Nanti kan teman-teman Nanti membandrol harganya Lebih mudah Lebih mudah Nah Terus Sekarang Soal kandang dan isi ternaknya Nah Teman-teman harus punya Perlengkapan medik Untuk P3K Itu dari Betadine Betadine itu kalau untuk Kita atau ternaknya ada luka luar Atau misalnya cempe barusan lahir Itu pusernya di Betadine Kemudian teman-teman harus sedia Minyak goreng Minyak goreng ini fungsinya Untuk antisipasi Atau untuk pengobatan Apabila terjadi Kembung pada kambing Maupun pada Tumpak Terus Vitamin boleh disediakan Ada B komplek B12 Ada Vitol Dan sebagainya Terus antiparasit juga disediakan Obat cacing Yang Kimia juga ada Dan yang Herbal juga silakan Dikali potensinya Untuk di Standbykan Terus teman-teman harus Dia obat Oles Iritasi mata Atau paling enggak teman-teman punya Pohon kelor berikut daunnya Dan Pohon sili berikut daunnya Ini untuk nanti Pengobatan Kalau ada yang Matanya kena pink eye Atau matanya Emang merah Terus Dikadang Oh iya Teman-teman harus punya Arko Atau angkong Teman-teman Ini untuk Mendetribusikan pakan Untuk Nanti Mendetribusikan juga Pupuk kotoran Kambing Dombanya Ini arko Terus Teman-teman harus punya Ember Ember yang ada Telinganya Atau teman-teman bisa pakai Botol Oli Bekas Yang biasa dipakai Untuk Rek Bis gitu Itu kan Botolnya besar Tinggal di lubang atasnya Ini fungsinya Untuk naruh minuman Atau teman-teman Mau ngasih pakan Tambahan Terus Terpal ya teman-teman Jangan lupa punya terpal Terpal kecil Disesuaikan dengan kebutuhan Karena ini penting Terus Kalau teman-teman Lebih ideal lagi Teman-teman harus punya Kandang jemur Kandang jemur Itu Berupatan pak atap Dan Punya jepitan Jepitan kambing Atau jepitan domba Ini untuk nanti Mengobat Untuk Motong kuku Teman-teman Memandikan Motong kuku Dan sebagainya Terus Gunting kuku Harus punya Terus Bagi yang teman-teman punya domba Harus punya Mesin Klipper Yang kecil aja Nanti Nanti untuk rutinitas Semangkas Bulu Dumpanya Terus Harus punya tali Tali untuk mengeluarkan Atau memasukkan Atau menuntun Ternaknya Terus Ada Airtek Airtek itu Yang dipasang di telinga Atau Kalong Untuk Identifikasi Oh Indua nomor 026 Terakhir kali Ditentuk vitamin Tanggal sekian Nah Ini ada Identifikasinya Nah Teman-teman Juga harus siap Yang namanya Keranjang Untuk bawa kambing domba Jadi keranjang ini Bentuknya kecil Biasanya cuma memuat Maksimal 2 ekor Nah Hanya saja Keranjang ini kan Tidak mahal-mahal banget Polmentok kan harga 200 Dengan kualitas Pembuatan Baik ya Nah Keranjang ini Berfungsi Kalau ada Orderan kecil Jadi misalnya Mas tolong Dikirim Kesini Jarak 15 kilo Saya ngodernya Pake gojek aja Oh iya Kebetulan Saya juga Nanti Anu Teman-teman Nah Terus Apalagi ya Terus Di Ternaknya Untuk ubat-ubatan Teman-teman Harus siap Teman-teman Harus siap Bambu Yang dikasih Garam Bambu Bambu yang dikasih Garam Bambu dikasih Garam Itu untuk Nanti Pemenuhan Mineral Mineral Atau Bisa pake Mineral blok Teman-teman Nah Ini Supaya Kamping dombanya Nggak deprok Ketika melahirkan Terus Ada Lagi Teman-teman Harus siap Sepuit Sepuit itu suntian Beli di apotek Banyak Ada yang Tiga mili Lima mili Ini fungsinya Untuk nyuntik Vitamin Nyuntik obat Untuk Memasukkan Minyak Kedalam mulut Kalau ada yang Gembung Gitu Papan tulis Ini Penting Sekali Untuk Melakukan Pencatatan Jadi Kalau Pencatatan Di buku Seringkali Bukunya Entah Pergi kemana Papan tulis Ini penting Papan tulis Ini nanti Untuk Mencatat Ini itu Setiap Ada pergerakan Atau Setiap Ada Pendataan Segala Macem Nah Teman-teman Ini baru Sekelumit Kecil Dari Perlengkapan Perlengkapan Yang harus ada Di kandang Teman-teman Semuanya Ini fungsinya Sangat-sangat Membantu Kalau memang Selalu ready Ini sangat Membantu Teman-teman Semua Dalam Posisinya Kondisi Farmnya Stabil Aman Stabil Aman Jadi Misalnya Ada yang sakit Ready Ada yang Ready Obatnya Ada yang Kembung Oh ready Untuk Diobati Ada yang Minta Untuk Akikah Oh ready Tiba-tiba Harus Dari Pakan Oh sepatunya Ready Aretnya Ready Motornya Ready Oh tiba-tiba Harus Nyoper Oh Copernya Ready Segala macam Oh harus Memandikan Atau ada yang Lahiran Kebetulan Mereka Dibawa Kebawah Ke Lantai tanah Supaya Bebas Bergerak Bergerak Oh talinya Juga Siap Menghutang Kuku Siap Jadi Posisinya Semua Siap Nah Ini Arus Idealnya Teman-teman Kalau yang Belum Ready Harus Disegerakan Dipunyai Ya Segerakan Dipunyai Oke teman-teman Ini Nanti Saya Coba Bikin Lagi Yang Lebih Detil Tapi Ini Menurut saya Basic-basicnya Basic-basicnya Perlengkapan Perlengkapan Yang Harus Teman-teman Siapkan Di kandang Supaya Lebih optimal Lagi Pertanakannya Terima kasih Teman-teman Sukses Selalu Untuk Kita Semua Jangan lupa Yang belum Subscribe Sedangkan Subscribe Semoga Tayangan-tayangan Kami Membawa Manfaat Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax